Meninggal dunia saat gempa susulan, tak ada mobil ambulans, genasa ibu ini terpaksa diangkut dengan mobil polres majeknik. Tak ada rotan akar pun jadi, pepatah inilah yang mengenak kepada seorang perempuan tua yang meninggal di pemusian. Saat terjadi gempa susulan, magnitude 5,2 di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majeknik, Terabuh, tanggal 3 Februari 2021 kemarin. Ibu ini bernama Raki, 61 tahun, warga desa Bambangan Kecamatan Malunda. Ia bersama ratusan pengusian lainnya di tenda-tenda pengusian di Malunda. Raki saat itu sakit karena kondisinya lemah dan tidak ada napsu makan. Lalu dilarikan ke keluarganya menuju posko-poskesmas darurat perawatan yang didirikan di belakang kantor polsek Malunda. Lanjut, menonton guys, jangan kemana-mana. Di posko puskesmas darurat itu Raki mendapat pertolongan pertama dari tenaga medis dengan diimpus dan diberikan obat. Kemudian ia diminta istirahat. Tak beberapa lama atau pukul 16.25, waktu Indonesia Tengah tiba-tiba terjadi gempa susulan di tempat itu. Semua orang yang ada di Malunda dan wilayah Majeknik lainnya panik dan berhampuran keluar rumah juga dari tenda-tenda pengusian. Raki yang terbaring lama itu pun berupaya dievokasi oleh keluarganya. Namun malang, ajal tak dapat ditolak. Raki saat itu juga mengembukuskan nafas terakhirnya. Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, jenazah korban atau Raki hendak di bawah pergi. Namun tidak ada mobil ambulans. Terpaksa jenazah diangkut menggunakan mobil dinas Polres Majeknik yang kebetulan sedang patroli di sekitar lokasi kejadian. Seorang anak korban bernama Nandriadi Kasman dengan lindangan air mata menyampaikan terima kasih kepada Polres Majeknik yang telah membantu menghentarkan jenazah ibunya. Terima kasih Polres Majeknik, kata dia sesenggukan. Tidak hanya itu, bahkan ia sempat menyedurkan uang kepada anggota polisi yang membantunya sebagai kuapan terima kasih. Namun anggota polisi itu menolak halus oleh Maaf pak, tidak, terima kasih. Ini sudah menjadi tugas kami melayani sepenuh hati, kata polisi itu. Sementara itu, Aka Polres Majeknik, Kompol Jufri, mengapresiasi respon cepat seluruh personilnya atas tindakan sigap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan di kondisi apapun. Ini tentu hal yang membagakan di lingkungan kepolisian karena personil sudah bekerja dan paham betul dengan tanggung jawabnya di tengah masyarakat di kondisi apapun. Ujar Kompol Jufri Demikian, laporan dari channel Syariful Alam guys. Jangan kemana-mana, tonton terus video-video selanjutnya yang ada di channel Syariful Alam. Dalam kondisi sekarang ini, bencana terjadi di mana-mana di wilayah Indonesia, negeri kita tercinta. Bagi warga, keluarga, seanak famili yang ada di Kabupaten Majeknik dan Memuju, tetap waspada dan menjaga agar kondisi tetap sehat. Gempa susulan ini sering terjadi. Maka dari itu, mari kita selalu berdoa dan kita mengingat Tuhan selalu mengintrospeksi diri guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jadikan video ini menjadi inspirasi agar kita juga senantiasa siagap dan tanggap untuk membantu sesama seperti Polres Majeknik yang selalu membantu masyarakat. Demikian juga aparat-aparat lain yang ada di pemerintahan Kabupaten Majeknik maupun Provinsi Soesi Barat. Juga dari pihak aparat tentara nasional Indonesia. Dalam hal ini, Kodim, Kabupaten Majeknik maupun relawan lainnya. Waspada guys, inilah gempa susulan yang terjadi pada Rabu kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.